Oke, jadi kita ingin mulai dari nomor 16. Kita akan jawab soal error recognition. Apa di-report sih? Tidak, tidak, tidak. Ini hanya untuk file video saya. Oke. Nah, di sini ada... Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Neither of. Ingat, neither of itu sama halnya kayak each of. Oke, each of diikuti oleh plural noun. Oke, setiap remember ya. Kalau ada each of, one of, meskipun diikuti oleh plural noun, kata kerjanya tetap harus singular. Remember, kata kerjanya itu harus singular. Nah, di sini berarti neither of. Benar ya, the girls. Tapi di sini malah plural. Tidak bisa, salah. Maka yang salah nomor 16 adalah yang be. Bukan have, tapi isinya harus has, ya. Betul? Dan swear must be has. Oke, seperti itu. Karena ada neither of. Ini adalah materi tentang subject and verb agreement. Oke. So, we move to nomor 17. Lihat di sini. Nih, after studying all the new material, the student was able to rise his test score by 25 points. Nomor 17, mana yang salah kira-kira? Yang rise bukan sih? Oke, nomor 17. Betul sekali. Yang salah adalah yang rise. Wait. Benar sekali. Lihat di sini. Rise, his score. Bedakan ya. Bedakan antara rise sama raise. Bedakan, ya. Rise sama raise. Kalau misalkan rise, ya, itu harus diikuti oleh preposisi dulu, ya. Kalau ini, baru langsung diikuti oleh objek. Ingat aja gini. Matahari terbit dari barat, misalnya. Eh, dari timur, sorry. So, the sun rise from the east. Menggunakan yang ini, kan. Rise is from the east. Terbitnya dari timur. Menggunakan yang ini, kan. Tidak menggunakan yang ini. Oke. You raise me up. Remember itu. Ada di lagu, tuh. You raise me up. Tuh, rise-nya yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Yang 2. Yang 2, kan. Makanya langsung diikuti oleh objek. Maka dari itu, di sini kan ada his test. Ini kan objek. Jadi, bukan rise kayak gini bentukannya. Tapi, harus berbentuk rise kayak gini, ya. Rise kayak gini. Oke, jadi nomor 17, di sini adalah yang D, yang salah. Seperti itu. Nomor 18. Oke. We move to nomor 18, barang-barang. Nomor 18. Wow, so many questions there. Nomor 18. The book that you see laying on the table belongs to the teacher. Mana yang salah? Laying. Oke. The book that you see. Nah, di sebelah sini, nih. Remember, kalau misalnya ada that, that sebelah sini, ya. That itu is like subjunctive verb. It's like subjunctive. Oke. Kalau misalnya ada that, that sebelah sini, maka setelahnya itu harus diikuti oleh... Sorry. Kalau ada that, the book that you see lying on the table belongs to the teacher. Berarti the book that you see harusnya bukan... Apa? Oh, wait, 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 wait. The book that you see. The book that you see. Ya, benar. Jadi, gini, gini, gini. Jadi, si datenya itu, the book that you see, itu adalah subjek kesatuan. Paham? Jadi, ini membentuk clause. Oke? Ya. Ini adalah subjek kesatuan. Yang kayak... Oh, press. I mean, press. Jadi, yang kayak who, which, that. Yang kayak gitu-gitu, ya. Jadi, ini adalah subjek. Jadi, kita tinggal cari verb-nya. Oke? Verb-nya adalah lie. Kan? Tapi, ini malah tiba-tiba jadi jaran. Gak bisa. Harusnya langsung aja seperti ini. Lays on the table belongs to the teacher. Oke? Jadi, the book sampai ke that you see, itu adalah subjeknya. Dan subjeknya itu adalah singular. Ya? Maka dari itu, verb-nya juga harus singular. Ingat, verb yang singular adalah verb yang diairi oleh huruf S. Oke? Seperti itu, ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalkan ada permainan date-date kayak gini. Hati-hati. Ini bisa aja press. Bisa aja press, ya. Atau relative clause. Atau bisa juga date di sini itu membentuk subjunctive. Hati-hati. Oke? Careful. So, we move to number 19. I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from taking the exam. Nomor 19, mana yang salah? Nah, betul sekali. Nah, kalau sebelah sini, ini bukan lagi yang kayak tadi yang membentuk subjek kayak gini. Bukan. Bukan caranya. Tapi yang suggest di sini, nah ini baru termasuk ke subjunctive verb. Oke? Ini termasuk ke subjunctive verb. Yang suggest, recommend, gitu ya. Itu bla-bla-bla. Banyak subjunctive verbs. Kalau ada that, pasti pakai that sih, subjunctive verb. Kebanyakan pakai that. He, nah ke sebelah sininya, verbnya itu tidak bisa menggunakan singular verb. Tapi semuanya harus berbentuk bare infinitive. Bare infinitive itu berarti original verb. Jadi, kalau misalkan go, go aja. Nggak usah ghost. Oke? Jadi, nomor 19, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang salahnya, ya. Harusnya bukan ghost. Tapi harusnya diganti dengan go. Go. Nice. I suggest that he go. Tapi kan, Kak? Ini kan subjeknya he. Harusnya tetap dong. Ghost. Nggak. Nggak berlaku. Jadi, kalau misalkan ada subjunctive verb, yang verb singular ini jadi nggak berlaku. Oke? Seperti itu. Nomor 20, she is looking forward to go to Europe after she finishes her studies at the universities. Nomor 20, which one is wrong? Yo, nomor 20, which one is wrong? Lalu lagi. Oke, nomor 20, take a look at here. Ini adalah look forward to. Ya, look forward to. Look forward to. Ingat, look forward. Look forward to. Ini ada di materi jaran and to infinity. Masih ingat ya. Jadi, look forward itu diikuti oleh to, langsung jaran. To plus jaran, gitu. Look forward itu diikuti oleh to, plus jaran. Kayak misalkan default, default juga sama. Default to, plus jaran. Kayak gitu ya. Nah, berarti nomor 20 bukan go. Tapi harusnya look forward to going. Ya, look forward to going. Seperti itu. Oke. So, we move to nomor 21. Mana nih yang salah nomor 21? They said that the man jumped off of the bridge and plunked into the freezing water. Lihat. Oke, coba mana yang salah? Cobak dulu. Which one is wrong? What is your opinion? Off. Benar nggak? Off. Oke, nomor 21 is really correct. Ini seperti redundancy ya. Ini pengamburan kata. Kan maksudnya kan, they said that the man jumped off the bridge. Jadi, loncat. Dari jembatan. Ini double. Harusnya, yaudah, nggak usah pakai off juga. Nggak apa-apa. Jump off the bridge. That's fine. Nggak usah pakai off. Jadi, pengamburan kata. Nggak usah pakai ini. Jadi, nomor 21 C. Nomor 22. Mr. Anderson. Kalau pakai from gitu bisa nggak? Kalau jump, jump off. Jump off. Pasti jump. Jump off. Nelanjutnya, loncat dari building. Dari bangunan, jump off building. Pasti. Oh, bukan. Jump from nggak. Nah, ini materi prasal verb. Di mana kata kerja diikuti oleh preposisi. Yang benar. Kayak misalkan. Banyak. Kayak fokus. Kan bukan. Bukan fokus to you kan. Fokus on you kan. Fokus on you. Kayak gitu-gitu. Jadi, ada. Purpose. Apa sih? Preposisinya. Oke. Langsung. Kayak aku percaya padamu. Aku percaya padamu. I trust to you. Trust in you. Atau trust on you. Trust on you. Just like that. Trust in you. A lot of trust. Trust in you. Gitu-gitu. Nomor 22. Mr. Anderson used to jogging in the crisp morning air during the winter month. But now he has stopped. Nomor 22. Which one is wrong? Ini nggak ada kunjau ya. I answer this without kunjau. Emphasizing dulu nih. Penekanan dulu nih. I answer this without kunjau. If you know better than me, you can correct me. If you know better than me, you can correct me. Nomor 22. Nomor 22. Ya nomor 22. Mana yang salah? Bingungan ini mah. Aku nggak tau. Gampang. Joggingan. Nomor 2 lah sini. Used to. Ini. Yang salah yang A. Ini kan ada used to. Misalnya nih. Misalnya Dita. Used to. Jog aja udah. Used to joke aja udah. Kecuali kalimatnya seperti ini. Jogging. Udah jogging tau. Nggak ada. Nggak ada ini. Nggak. Nggak ada joke. Nggak ada joke. Kan kalau ingat nih. Kalau misalnya. Kata kerja itu. Ciri-cirinya bisa diakhiri oleh huruf ing. Tiba-tiba ada ing. Berarti ada tuh bentukan pertamanya. Jogging berarti. Jog berarti. Nih. Misalnya nih. Dita. Dita is. Used to. Nah ini baru. Jogging. Ya. Karena ada to be-nya. Serangan sebelah sini kan nggak ada to be. Jadi langsung aja. To joke. Oke. Arasoh. Arasoh ya. Nomor 23. Oke. Oh iya. I am. I am watching. Startup now. Oh iya. I am watching Startup. Oke. Ya. Lumayan lah. Seru lah. Aku bentar lagi bikin bisnis ya. Ntar tolong promosiin. Oke. I will. I will. I will. I will. Makanan. No. Fashion. Oke. Makanan mah. Order langsung. Nomor 23. Iya. Ini silvan. Oke. Nomor 23. The volume 4 of our encyclopedia set has been missing for two months. Which one is wrong? Aku bingung. Gak usah pake de gak sih kak? De. Gak usah gak pake de kali volume 4 of our encyclopedia aja. Bener gak? Oke. Your question is right. Oke. Yours. Yes. Oke. Ini biasanya. The volume 4 is not really good. Ya. Meskipun disini ada off gitu ya. Ini disini ada off. Maksudnya adalah Ini harusnya kayak gini. The fourth volume. The fourth volume. Oh my god. I can't enter. Oke. The fourth volume of our encyclopedia. Jadi gak volume 4. Remember that? Apa ya? Ejective-nya terus di depan. Ya. Ejective-nya terus di depan. Kayak first. Itu kan bisa langsung jadi ejective kan. Kayak first, second, third, fourth. Terus jadi langsung ejective. Nah. Langsung diikuti oleh volume yang kata bendanya. Jadi the fourth volume of our encyclopedia. Ya. Jadi itu yang benar. Oke. Isinya. Oke. Nomor 24. Which one is wrong? I don't know where could he have gone so early in the morning. Ini gampang banget ini mah. Yuk. Cool salahnya. Nomor 24. Yang salah itu adalah yang A. Betul sekali. Lihat sini ada where. And I always tell you right. Kalau misalnya ada where di tengah kalimat seperti ini. Langsung aja where subject plus verb. Pasti kayak gini formulanya tuh. Ya. I don't know where I should find you. Ya. I don't know when it happened. Jadi udah. Kalau di tengah-tengah gitu. I don't know what I need to do. Misalnya. Oke. Seperti itu. Langsung aja subject plus verb. Jadi. I don't know where he could have gone. Ya. Langsung aja. He could have gone. Seperti itu ya. Nomor 24 is B. Sorry. I mean A. 25. Berarti tadi langsung gak usah pakai cool. Berarti kan. Ya. Boleh. Gak usah pakai cool. Benar-benar gak usah pakai good. Where he have. Where he could have gone. Ya pokoknya setelah where subjek plus verb aja. Sedangkan ini kehalangan. Harusnya he di sini. Where he could have gone. Atau where he has gone. Boleh. Oke. Oke. Nomor 25. The people tried off defending their village. But they were finally forced to retreat. Which one is wrong. Tuh. Ini juga nih. Sama nih. I'll try it off. Ini perasal verb juga nih. Ini perasal verb juga nih. Sama. Nomor 25. May. Kamu jawabnya apa, May? Dia mulu, May. To defend. Gak bener ya. Jagoan ya. Nice. Nomor 25 is A. Correct. Correct. Harusnya. Tried to. Nih. Kalau udah tried to pasti. Jadi gak try on. Tried off gitu. Tried on gitu. Gak bisa. Harusnya tried to defend. Masa howl try on. Bener. Tried to defend. Jadi isinya adalah yang A. Nomor 25. Oke. Tried to defend. Oke. Capek. Nomor berapa sekarang? Nomor 26. Nomor 26. Tidak harus ya. Nomor 26. Masa ceket. The professor who is considering postponing the examination until the following week because the student's confusion. Which one is wrong? Because. Gak tahu gak. Ayo. Iya. Because of. Betul sekali. Nice. Ini jangan kekecoh ya. Ini udah bener ya. Consider. Consider itu kan. Consider itu adalah verb yang harus diikuti oleh Jaren. Oke. Consider itu adalah verb yang harus diikuti oleh Jaren. Ini bener. Consider postponing. Ya. Itu udah bener. Yang salah adalah yang D. Betul sekali. Kenapa D? Harusnya bener. Because of. Nice. Harusnya because of. Karena langsung diikuti oleh kata benda. Ya. Harusnya because of the student's confusion. Bedakan because of sama because. Kalau because itu harus diikuti oleh subject plus verb. That's the formula. Oke. Subject plus verb. Kalau because. Kalau because of langsung diikuti oleh kata benda. That's the difference. Oke. Between because and because of. Because of itu sama kayak Zutu. Sama. Because of itu sama kayak Zutu. Sama. Kayak sini kamu. Ya. Oke. Number 27. Nah ini gampang nih. Ayo. Mana yang salah? Supporting. Having lost the election. Yang di presiden adalah kandidat intent supporting the position despite the objection of his staff. Nah ini baru. Nomor 27 itu adalah materi Jaren and to infinitive. Intent. Intent itu apa sih? Intent. Bukan tempat less. Intent itu diikuti oleh to infinitive. Intent itu bermaksud. Berarti intent to support harusnya. Jadi yang B yang salah. Oke. Nomor 28. Oke. Lajeng-lajeng. Ya. Lajeng-lajeng. Oke. Nomor 28. Nomor 28. Wait. Wait. I mean. The congressman accompanied by secret service agents and AIDs. 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 Mean bantuan. Are preventing to enter the convention hall within next few minutes. Which one is wrong? Car. Wadah kakak ajarin ya. Ingat kalau ada kata-kata accompanied by. Yeah. Accompanied by. Apa? Together with. Apalagi? Mesti ingat gak? As well as. Sama ada lagi. As long as. Gitu ya. Maka fokusnya itu harus ke subjek yang pertama. Oke. Jadi jangan kekecoh dengan secret service agents and AIDs. Jangan kekecoh. Subjek yang pertamanya adalah congressman. Singular dong. Betul. Nah. Kenapa ini tiba-tiba menggunakan plural verb? Salah. Harusnya R diganti dengan is. Oke. Seperti itu. Ada kata-kata accompanied by. Together with. As well as. As long as. We need to focus on the first subject. Oke. Just like that. Nomor 29. Because the torrential range that had devastated the area, the governor sent the National Guard to assist in the cleanup operation. Ini gampang. BGT. Oke. I have told you about that. Apa, Mayang? Nomor 29. Because of. Betul sekali, nice. Ini adalah A, karena the torrential range itu adalah non-press. Kata bena lah, katakanlah ya. Jadi gak bisa because doang. Harusnya because of. Ingat, because of. Ikuti dari kata benda. Ya, kalau subject plus verb itu because. Bisa because, bisa since. Since juga artinya bisa jadi karena. Karena apa? Because of, karena apa? Karena kata benda. Ini, torrential range. Karena diikuti dari kata benda. Ini non-press sih namanya. Tapi ini still noun. Oke. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 20. Oke, udah malam ya. Nomor 20. Light of sanitation in the restaurant are the mayor of cause of disease in some areas of the country. Which one is wrong? R. Kamu, Maya, apa isinya? Iya, harusnya is. Betul sekali. Nice. Light of sanitation. Ini singular. Singular. Kenapa tiba-tiba verbnya jadi plural? Harusnya is. Nice. So, we need to focus on subject and verb agreement. Oke. Sambil waktunya abis. Nunggu abis. 31 weh. Kira-kira jawabannya apa? Singular. Gampang, gampang, gampang. Kira-kira apa nomor 31 jawabannya? Sambil nungguin waktu abis. 31. Ini terakhir dia lah. Ya, terakhir ya. Pertemuan selanjutnya berarti kerjain nomor 32 sampai 40. And I have another test for you. Okay. What's better as the first? Gampang banget ini. Aduh, it's really easy. Better, Dan? Kan lebih baik dari yang pertama. Nah, betul, betul. Tadi betul, betul. Nah, kalau ada better. Kalau ada better berarti ya Dan lah. Pasti kan. Better, Dan pasti. Gampang lebih baik dari yang pertama. Okay. That's all. Okay. Thank you so much for attending my class for this night. Thank you so much also for your next attention. And I will give you another test. Nanti kakak bakal ngasih test yang lain, okay? So. Okay. Last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.